Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas R3C, Produksi Pendidikan Fisika Universitas Indraplasta PGRI Di video kali ini kami ingin menjelaskan bagaimana sih cara menganalisis gelombang transversal menggunakan modelus sebelum ke tutorialnya yuk kita simak dan pahami materi berikut ini Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya Apakah kamu pernah melihat sultas tali yang ujungnya terikat pada pohon kemudian membentuk sebuah gelombang seperti pada gambar? Gelombang yang terbentuk pada tali tadi disebut dengan gelombang transversal di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya Hmm, mari kita persingkat Mudahnya, jika energi yang ditransfer dari arah kiri ke kanan maka gelombang tersebut akan bergerak naik dan turun dari arah kiri ke arah kanan Apa saja sih contoh gelombang dalam transversal? Yang pertama, ada gelombang pada tali Yang kedua, ada gelombang cahaya Lalu, bagaimana cara pemodelan gelombang transversal menggunakan modulus? Langkah pertama, kita buka dulu nih modulusnya Nah, nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini nih dari modulus Lalu, di tampilan nanti ada grafik ada mathematical model notes sama table Nah, disini kita bisa pindah-pindahin dulu nih biar kita bisa buat animasinya nanti Kita kecilin Kita minimize Nah, karena pada video kali ini materinya tentang gelombang transversal kita akan menulis persamaan matematikanya dulu nih di mathematical model Kemudian, kita sekarang bisa nulis nih rumusnya di mathematical model Kita tulis W sama dengan 360 60 Dibagi Nah, dibaginya itu kita pakai garis miring Jadi, kita ketik garis miring Jadi, dibagi 20 Terus, enter Kemudian, nanti setelah enter kita bisa tulis X1 sama dengan A A A-nya itu amplitude Jadi, kita tulis A besar Dikali Kita pakai spasi atau spacebar untuk kali Sin Buka kurung W dikali T Tetap kurung Enter lagi Nah, setelah X1 Nanti kita tulis X2 Sama dengan Kita ke model Menu model Terus, kita pencet lagi Pilih yang condition Lalu, di kolom pertama Baris pertama Kita tulis 0 Setelah koma kita tulis T Lebih kecil darinya Setelah itu kita tulis D per V Kemudian, di baris kedua Kita tulis A Dikali Sin Buka kurung W Dikali Buka kurung T Dikurang D Per V Tetap kurung dua kali Lalu Enter Setelah X2 Kita lanjut Ke X3 Sama dengan Pilih lagi Condition Kemudian Di baris pertama Isi lagi 0 Koma T Setelah lebih kecil dari Karena ini Xnya Sama Adalah 3 Jadi kita tulis Jadi kita tulis Dikali D Per V Terus yang di bawahnya Kita tulis A Dikali Sin Buka kurung W Dikali Buka kurung T Dikurang 3 3 Dikali D Per V Tutup kurung Dua kali Nah setelah X3 Kita bisa tulis lagi X4 X4 Sama dengan Pencet lagi yang Condition Terus kolom pertama Kita tulis 0 Koma T Terus lebih kecil darinya Kita tulis 4 Kemudian Dikali D Per V Baris keduanya Kita tulis A Dikali Sin Buka kurung W Dikali Buka kurung T Dikurang 4 Dikali D per V Tutup kurung Dua kali Kemudian Enter lagi Setelah itu Kita tulis lagi X5 Sama dengan Condition lagi Tulis lagi 0 Koma T Terus Setelah itu 5 Dikali D per V Terus Baris bawahnya Kita bisa tulis A Dikali Sin Buka kurung W Dikali Buka kurung T Dikurang 5 Dikali D Per V Tutup kurung Dua kali Kemudian Cara ini Diulang Hingga X Adalah 21 Jadi Nanti Sampai X 21 Karena Bola yang akan kita buat Adalah Animasinya Adalah Sebanyak 21 Bola Di video tutorial ini Saya agak percepat Videonya Karena Memakan waktu Yang lama Untuk Mengetik Dari X6 Sampai X21 Jadi Saya percepat Sedikit Assalamuala Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton.